Intro Salah satu jenis penyakit yang kata orang itu menular Penderitanya tidak sempurna anggota badannya gitu Memang itu kan ada juga yang turunan Keringannya agak mengombang Mokanya itu kayaan tau Mokanya itu merah apa tau yang begitu Atau tangannya melengkung Ya kalau ibarat kata orang menjijikan Kuruh Akhirnya Ok Penggajian Awal saya terkena penyakit kusta, tahun 1972. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 5 SD. Waktu itu ada bercak putih, menubal, tapi tidak terasa. Cuma waktu saya itu tidak tahu kalau penyakit itu adalah penyakit kusta. Nanti setelah saya kelas 2 SMA, tangan saya langsung bengkok. Saya baru sadar bahwa saya terkena penyakit kusta. Jadi waktu itu teman-teman sekolah, dia sepertinya meledekin saya. Waktu itu saya betul-betul down. Saya sudah frustrasi, sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Saya mengabdi selama 3 tahun di kantor gubernur Sulis Selatan. Namun apa yang terjadi, setelah saya mau menjadi pegawai tetap, saya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peguin negeri. Maka secara otomatis dengan resmi saya diberhentikan atau saya dipecat jadi peguin negeri sivil. Nama saya Fatmawati. Awalnya saya dikena penyakit itu umur 6 tahun. Tanda-tanda yang pertama diketemukan itu adalah bercak putih. Awalnya didahi, akhirnya lama-kelamaan seluruh badan penuh. Tapi kita tidak tahu kalau itu kusta setelah umur 15 tahun. Ini tangan sudah mulai, sudah mulai membengkok. Saya malu untuk sekolah, jadi saya tidak sempat, tidak sempat tamat SMP. Di sini kan daerah, maksudnya orang yang pernah mengalami kusta itu rata, rata dapat. Tapi baru kali ini tidak keluar, tidak keluar ke sepunya. Sedangkan itu Pak Errol sendiri tidak dapat. Jadi dia mau menghadap lagi ke dinas. Ini penderita banyak-banyak yang dapat. Kuman kusta ini menular melalui saluran nafas dan kontak kulit yang erat dan lama. Jadi kuman kusta itu tidak melalui darah, tidak ada dendari darah. Tidak melalui makanan atau minuman, tidak melalui pakaian. Tidak melalui air yang kita pakai mandi, kemudian menular melalui air itu tidak. Satu penelitian, satu seorang di isolasi, kemudian terpapar oleh kusta. Ternyata 95 persen kebal terhadap kusta. Kemudian hanya sisa 5 persen. Dari 5 persen ini, 3 persen itu menjadi sakit. Tapi sembuh karena adanya kekebalan tubuhnya sendiri, kekebalan alamiah tubuhnya. Yang 2 persen ini, karena tidak punya kekebalan tubuh yang cukup, maka dia akan menjadi sakit, kusta. Tapi dengan adanya pengobatan, dia akan sembuh juga. Obatnya tersedia gratis di puskesmas. Tanah ini adalah tanah wakaf. Malah ada senjata-senjata tulis, tapi sudah kabur. Ada tulisan Belanda, tulisan lontrak, suami Indonesia. Yang punya tanah berpesan bahwa selama ada orang kusta, maka tempat ini kami tidak akan ambil. Tanah ini pemberian oleh beberapa raja, bangsawan, raja goa. Di sini datang dari berbagai daerah di Suri Selatan. Yang paling berbahaya terhadap orang yang pernah mengalami kusta adalah pembunuhan karakter. Karena dengan membunuh karakter orang-orang yang pernah mengalami kusta, akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih kaum perempuan sangat bisa untuk mendapatkan dodo. Permata hadir, karena kami adalah orang yang pernah mengalami kusta, Kami merasakan perlakuan stigma dan diskriminasi sungguh sangat kenjam. Permata hadir untuk memperjuangkan teman-teman yang lain dengan harapan ke depan. Semoga teman-teman yang lain yang masih terkena penyakit kusta, dia bisa bebas dari stigma dan diskriminasi. Jadi bagaimana sekarang? Sudah bergaung sama saudara-saudara di kampung. Itu diberi masa malu, pasti ada. Walaupun kita usahakan, tapi pasti ada. Karena kita ini berbeda, itu orang siahi. Kita orang siahkan sudah cacat, mana membuka jelek. Tapi kalau dibilang tidak seperti menjuri, ya banyak perubahan. Ya, betul ibu. Kita ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi itu cacat, biarlah cacat. Yang penting hati kita, jiwa kita tidak cacat. Itu yang kita mau perhatikan kepada masyarakat. Karena penyakit ini adalah penyakit biasa, menaruh masalah. Ya, itu tadi memberi kemotivasi teman-teman yang masih ada di sini, supaya ingin meninggalkan, bisa juga berkarya apa dia mau bikin, apa yang bisa kerjakan di kampungnya masing-masing. Ataupun kalau misalnya yang ada di kota, ya apa yang bisa dia buat, ya silakan berkarya. Karena intinya kita ini sebenarnya mempunyai potensi yang sama, cuma karena penyakit, ya makanya itu timbul stil stikmanya orang-orang yang dari luar itu. Kamerita ini tidak berjadir untuk bergabung dengan orang-orang di luar. Assalamualaikum. Sudah lama lagi di sini. Sudah hampir dua tahun. Saya perasaan sekarang, ya Alhamdulillah baik saya bisa menerima penyakit saya, karena pikiran saya begini. Saya ini kena sakit, tapi saya masih bisa berbuat di samping mereka, teman-teman yang banyak yang lebih parah daripada saya. Tapi itu juga memberikan pelajaran bagi saya, bahwa kusta bukan lahir segalanya, tapi secara tidak langsung bisa mengakhirkan segalanya. Karena kita tidak bisa pulang, contohnya kita tidak bisa bersalir-salir, kita tidak bisa, belum tentu kita bisa diterima oleh keluarga, lingkungan pekerjaan pun bisa menerima. Tapi kira-kira Pak Madis memang tidak mau pulang, mau tinggal di sini. Kayakinan untuk pulang pasti ada. Tapi kita harus melihat juga, pulang untuk bagaimana. Apakah pulang hanya untuk tidur di rumah, atau tinggal di sini sambil mencari pekerjaan. Di rumah saja sendiri kan kita bisa saling bercerita, saling curhat. Kan kita sama-sama penderitaan. Tapi kalau di kampus, siapa yang mau ditemani curhat? Keluarga belum tentu bisa menerima. Janganlah kita merasa bahwa kita ini penyakit kusta, susah diterima di luar. Karena kita-kita yang ada di sini, dulunya kan sangat malu. Tetapi setelah kita memotivasi, atau bagaimana kita juga baru buat, maka orang itu akan sendirinya dia paham, dia bisa menerima dengan kita. Dua kali, tiga kali Pak Madis, ya biasa, sudah biasa. Tidak ada begini, kenapa, begitu. Nah justru kita, kalau kita yang sembunyi-sembunyi, malah jadi perhatian itu. Sampai jumpa. Dia sering mendampingi kami ke mana-mana, untuk mencubur kami baik mental, baik peluang-peluang di pemerintah, di sekolah. Tapi setelah kita bisa berjalan, akhirnya dia lepas, dia harus kita jalan sendiri berjalan. Kami harus berjuang terus bagaimana mengkampanyekan, mensosialisasikan, menyadarkan kepada persyarakat, kepada pabrik, bahwa kustah tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi, tidak perlu diskriminasi. Indonesia masih mau dibukir urutan ketiga, untuk penjumpan kustaka terbanyak. Itu yang dibukir utama-utama adalah India, kedua perhasil, ketiga Indonesia, dan kita melihat, apalagi namanya, melihat nama-nama ada sepuluh besar, yang penjumpan kustaka banyak di India. Kustakan di mata orang jelek. Tetapi setelah mengetahui informasi dari penyeluhan ini, kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai apa itu kustak, bagaimana cara penyebarannya, dan cara penanganannya. Kita tidak boleh mengucilkan, atau menstigma, dan diskriminasi orang-orang yang pernah terkena kustak. Orang-orang yang tua, yang memang sudah sulit untuk berubah, imesnya yang di otaknya itu, sehingga mereka mengatakan, tidak menerima bahwa kustak dinyatakan sembuh dalam keadaan cacat. Mereka cuma imesnya bahwa, kalau memang kustak sudah sembuh, kenapa dia masih cacat? Itu kelangan umur yang sudah tua, maksudnya memang sulit untuk dirubah imesnya. Jadi memang harapan terbesar itu bahwa, untuk merubah imes itu, itu mulai dari usia sekolah. SMP, SMA adalah sasaran kami. Harapan terbesar kami bahwa, kustak itu dapat dimasukkan di kurikulum. Kalau memang tidak bisa secara nasional, itu pun muatan lokal itu sudah menjadi harapan kami. Tapi harapan terbesar adalah, masuk di kurikulum untuk melakukan pendidikan tentang kustak, dan salah satu cara juga untuk bisa bebas dari kustak, dan Indonesia bebas dari kustak. Ketika saya berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di perkampungan kusta, saya merasa ada gairah untuk hidup, karena di sekitar itu adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta juga. Jadi saya melihat mereka itu sama dengan saya, maksudnya malah ada yang lebih parah dengan saya. Itu salah satu motivasi untuk, kenapa saya mau bertempat tinggal di kampung kusta. Selain dari jauh keluarga, juga di sini lebih punya harapan hidup, banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan. Teman-teman yang pernah mengenami kusta di sini juga, bukan hanya pengemis, ada yang tukang parkir, ada yang tukang beca, ada yang punya, apalagi namanya, pengepul dan pemulung, bahkan ada yang, apalagi namanya, kerajinan dan mebel itu. Mereka kalau kita melihat kehidupannya, kehidupannya normal-normal saja, maksudnya tidak beda dengan kehidupan orang yang di luar perkampungan. Ketika orang berbicara tentang kusta, ketika orang berbicara tentang cacat, itu semua hanya dikaitkan dua, antara sosial dan kesehatan. Padahal kusta itu bukan masalah dua lembaga saja ini. Saya pikir semua elemen, semua instansi itu harus terlibat di dalamnya, untuk mengambil bagian dalam penyelesaian masalah kusta. Namun sampai sekarang ini, kami belum mendapat respon yang baik dari teman-teman lembaga lain, baik dari kooperasi, dari tenaga kerja, atau dari lembaga-lembaga lain. Itu sampai sekarang belum. Jangan ada dari dalam Indonesia yang pesan, rata-rata dari luar. Dikirim ke Belanda. Belanda deh! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Teman-teman semua bersemangat untuk masuk ke KPD. Masuk ke KPD, jadi kita pikir di KPD, apa yang kita buat di KPD, kalau selain cuma untuk merendam kaki. Apa ini kah? Ada pemohon yang mau... Sudah baca turannya? Ya, sebenarnya begini. Ini kan anggota yang sudah nyambung. Kita membentuk kelompok usaha KPD, yaitu KUK. Kita peruntukkan kepada teman-teman yang aktif dalam perawatan diri. Dengan keadaan cacat begini, saya juga bisa berkarya seperti orang yang sehat, yang lainnya yang ada di luar. Jadi saya minta teman-teman, kalau sempat memang ada orang yang mengalami kustah, tolong cepat-cepat, jangan merenungkan diri, bilang, WSA ini tidak bisa. Usahakan kita harus bisa.